Halo, my dear, apa kabar? Balik lagi sama Kuratih di sini dan aku mau berbagi lagi pesan general yang mungkin bisa resonate. Oke, just take it easy, ini hanya prediksi dan buat kalian yang mungkin berminat untuk konsultasi personal taruh reading, kalian bisa hubungin Instagram aku, linknya ada di kolom deskripsi di bawah dan sistem aku lebih kepada konsultasi. Oke, so let's have a look, kita akan lihat apa sih pesannya buat kalian di video kali ini, oke? Oke, di sini aku dapat The Eight of Wands, oke? Aku lihat di sini kayak ada momen bahagia, dia akan ada perayaan, oke? Tapi coba kita lihat kartu yang lain. Oke, di sini aku dapat Ten of Swords, ya mungkin setelah sekian lama. Ibaratnya di sini kayak mungkin kamu berusaha untuk healing, berusaha untuk berdamai dengan diri kamu, berdamai dengan luka kamu, oke? Seven of Swords, oke? Atau mungkin bisa jadi ini energi seseorang di mana dia akan memulai lagi untuk menghubungi kamu, memulai komunikasi, ya. Di sini aku dapat buaya, mungkin seseorang buaya darat. Enggak aku ingat lagunya buaya darat, it's crocodile, oke? So even di sini aku lihat kayak ada pengkhianatan, seseorang yang pernah melukai kamu dulu, ya. Seseorang yang pernah menyakiti kamu dulu, di sini ada air mata, mungkin ada energi on-off, mungkin ada energi toxic, mungkin ada energi seseorang yang, kalau aku bilang ego keras kepala, luar biasa, ya. Ada pengkhianatan di situ, The Eight of Swords. Ya, aku lihat kayak seseorang ini akan menghubungi kamu lagi, dia mengontak kamu, ya. Seseorang yang ingin mungkin mengajak ketemu, ingin berdamai, ingin kayak, apa ya, dia ingin, dia akan, dia ingin bicara baik-baik, dia ingin meminta kesempatan, atau mungkin seseorang akan, dia akan datang untuk memohon cintamu lagi, dia akan datang untuk memohon kesempatan, oke? Dan meminta kamu untuk bersama lagi dengan dia, oke? Ya, karena aku lihat kayak energi komunikasi, mungkin ada energi long distance, atau energi memang kalian ada jarak, baik fisik maupun emosional, mungkin bulan Januari, Agustus penting, mungkin juga bisa bulan Oktober, bulan Juli, kayak mungkin kamu sering melihat 17, 17, 17, 18, 18, 18, oke? Di Ace of Cups, ya, dia ingin berdamai, dia ingin, kayak, apa, kayak, yuk, dia ingin akur lagi dengan kamu. Yuk, balikan yuk, kita akur yuk, gitu. Dia ingin akur lagi di situ sama kamu, terlepas mungkin, entah mungkin kamu yang melukai dia, atau dia melukai kamu, atau kalian berdua sama-sama saling melukai. Ya, aku lihat seseorang ini egonya keras hati, luar biasa, ya, aku dapat angka 7, angka 7, mungkin seseorang kelahiran-akhiran 7, 7, 7, 8, 7, 9, 7, dan seterusnya. Ya, Seven of Wands, even di Ace of Cups, aku lihat kayak, ya, dia 17, 17 penting, ya, dia akhirnya ingin berdamai lagi dengan kamu. Seseorang sangat ingin terhubung lagi di Page of Wands, ya, pelihat this ini, kayak, dia ingin bicara, dia ingin ketemu, dia ingin meminta kesempatan, dia ingin bersama dengan kamu lagi, ya, dan dia hadir mungkin untuk meminta maaf, dia hadir untuk, ya, Seven of Wands, ini ada angka 7 dan Justice. Oke, kelihatan, ya. Oke, di sini ada Three of Wands. So, ada energi kayak mungkin memang ada long distance, atau ini energi seseorang yang akhirnya menyerah dengan egonya, akhirnya menurunkan egonya untuk bisa memperbaiki hubungan dengan kamu di situ, untuk bisa, mungkin seseorang Libra, ya, aku dapat keenerginya. Di sini, ya, Eris Leo Sagittarius, banyak sih, dia, desainnya. Mungkin juga Pisces Cancer Scorpio, Gemini, Libra Aquarius, oke. Tapi, aku lihat kayak seseorang, dia akan datang lagi. Ini, ya, kayak mungkin ada pihak ketiga dulu, dear, Three of Wands, Ten of Swords, Seven of Swords, yes. Akhirnya, akhirnya dia melepaskan pihak ketiga itu. Akhirnya, dia melepaskan orang ketiga. Ya, dia yang menyesal memilih orang ketiga. Dia menyesal memilih orang ketiga. Mungkin di sini kamu pasangan yang sahnya dia, terus dia menghianati, ya, atau mungkin kebalik, ya, vice versa, ya. Tapi, dia menyesal telah memilih, dia menyesal telah menghianati kamu, memilih orang ketiga itu. Dan akhirnya, sekarang dia hadir untuk minta maaf. Dia ingin berdamai di sini. Karena aku dapat pengkhianatan, 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 pengkhianatan. Dia menyesal telah menghianati kamu di sini. It's hurt, ya. Aku lihat luka yang dalam. Jadi, mungkin kamu juga, entah mungkin kamu juga gak bisa maafin dia. Atau, kayak, mungkin sudah memaafkan. Tapi, kalau keingat lagi itu sakitnya luar biasa di situ. So, that's why dia ingin, kayak, apa ya, mungkin datang untuk berjanji untuk menebus kesalahan, memperbaiki di situ. Mungkin kamu ada anak sama dia, dear. Atau, mungkin kamu di sini memang terhubung sudah begitu lama, dan ternyata dia mengecewakan kamu, ya. Tapi, aku lihat kayak ada energi orang ketiga di situ. Itu mungkin dia akhirnya sadar, dia melepaskan orang ketiga itu. Dia tidak bahagia dengan orang ketiga itu. Ya, dia gak bahagia di sini. Karena jelas banget sih, ini pengkhianatan sih kartunya. Energinya juga pengkhianatan. Dia sekarang dapatkan karmanya. Even aku dapat justice, dia dapatkan karmanya. Ya, dia tidak bahagia dengan orang ketiga tersebut. Dan, dia ingin, dia akan memilihmu kembali. Cuman, memang kembali kepada kamu, ya. Kamu mau menerima dia atau enggak, kembali kepada kamu. Memaafkan, ya. Tapi, mungkin memberi akses kembali dia untuk masuk, pikirkan lagi beribu-beribu kali. Kalau aku bilang, ya, better mungkin kamu move on, saingin diri kamu. Tapi, kan, setiap orang punya pandangan berbeda. Tidak akan sama. Reason kamu mungkin dengan reason A, B, C, atau orang D, kan berbeda-beda. Ya, jadi, memang ambil keputusanmu dengan bijaksana dan pikirkan kembali. Tapi, kalau kamu sudah tahu hubungan ini hanya akan membuat kamu luka. So, kenapa harus mengulang pola yang sama? Kalau ujung-ujungnya juga berpisah. Oke. Tapi, kalau memang di sini seseorang memang kamu ingin berdamai dan memperbaiki, ya. Kita enggak tahu, ya, ke depan jodoh, takdirnya seperti apa. Ya, mungkin kembali kepada keputusan. Tapi, yang aku lihat di sini, ya, dia akhirnya menyesal, ya. Seseorang yang menghianati kamu telah menyesal. Dia menyesal dengan pilihannya akan orang ketiga. Dan, sekarang dia melepaskan orang ketiga itu untuk kembali bisa bersama dengan kamu. Oke, pengkhianatan, ya. Ini sakit banget, sih. I'm so sorry, tapi ini, it's a lot of pain kalau aku bilang. Ya, liar. So, be careful of someone sneaky. Mungkin dulu ada energi toxic, narcissistic, manipulative, just lighting. Ya. Kemudian di sini, water sign, Pisces, Cancer, Scorpio. Mungkin, ya. Kemudian di sini, communicate, oke. Komunikasi, 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 and then komunikasi, and then communicate. Oke, compromise, seseorang yang ingin berdamai, forgive, seseorang yang ingin meminta maaf, work it out, seseorang yang ingin memperbaiki semuanya. Oke, seseorang sangat-sangat ingin di-link kembali dengan kamu, dear. Seseorang yang ingin, apa ya, mencoba untuk menebus kesalahannya. Ya, di situ, the phoenix, new phase, rekindle, renew, transformation, memperbaiki, memulai awal baru lagi dengan kamu. Ya, mungkin ada perasaan sangat takut kehilangan kamu di sini. Ya, mungkin dulu seseorang ini ke egonya. Ya, ibaratnya mungkin dulu kalau kamu ada konflik sama dia, kamu selalu meminta maaf. Mengalah, ya, menurunkan egomu, ya, mempertahankan dia, mengemis kehadiran dia, tapi akhirnya kamu kayak melepaskan dan dia sadar di situ. Ya, seseorang yang kayak suka menghindari percakapan. Mungkin di sini kayak tipikal orang suka ngasih silent treatment. Oke, dan ya mungkin dia tahu kamu benar-benar marah, tapi dia akan mencoba untuk berkomunikasi. Ya, di sini kan ada avoiding a conversation, tapi aku dapat di kartu yang satu ini, communicate. Ya, dia mungkin dulu kayak menghindari, dia kayak giving you saran treatment, dia berbohong, dia manipulatif, dia slighting, playing victim. Nah, dia bakal hadir lagi ini, communicate, communicate again. Mungkin dia takut kamu ada yang ambil, ada yang dapetin, ya. The grim reaper, no second chances, ya. Nah, aku lihat dia bakal datang untuk meminta kesempatan, meminta maaf. This itu, I'm so sorry, ya. Even mungkin kalian ada karmik, dear. Ya, hubungan karmik itu hubungan lesson, hubungan pelajaran. Jadi, memang di sini, tapi kalau ditanya apakah ada yang menikah sama karmiknya? Ya, ada. Buktinya ada yang bertahan dengan hubungan toksik, ada yang menikah sampai tua dengan orang yang toksik. Kan kalau aku bilang, setiap kehidupan di kita kan punya free will, ya. Kamu ada free will, kamu mau bertahan, kamu mau melepaskan, kamu mau bahagia, atau pilihan yang mana? This itu, kamu punya free will. Oke, karmik, this ini. Oke, dan talking. Again, talking and talking and talking, bicara. Text, call, email, hovering, conversing more. Ya, dulu mungkin dia menghindar, sekarang dia akan berkomunikasi. Kayak a lot, this ini. Oke, communicate and communicate. Talking, this ini. Oke, seseorang bakal bicara ya, healing. Again, di sini ada energi toksik, dia akan bicara lagi dengan kamu, dear. Oke, so itu dia mungkin pesannya. I hope you enjoy it. Thank you so much. Bye-bye. See you on the next reading. Thank you and have a nice day. Bye. Thank you. Bye-bye. 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 Bye-bye.